Cerita Anak Legenda, Batu Menangis, Alkisar Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang janda tua dengan seorang putrinya. Yang cantik jelita bernama Darmi, mereka tinggal di sebuah gubuk yang terletak di ujung desa. Darmi memang cantik, parasnya indah menawan, namun tingkah lakunya sangatlah tidak cantik dan sifatnya sangatlah tidak menarik. Setiap hari Darmi selalu bersolek di kamarnya. Ia tidak pernah mau membantu ibunya sedikitpun membereskan isi rumah, kamarnya selalu berantakan. Darmi tidak peduli akan hal itu, ia hanya peduli pada wajahnya yang cantik jelita tiada terkira. Haruslah selalu tampil sempurna, ibunya Darmi yang sudah tua. Setiap hari selalu bekerja keras ilmi mendapatkan uang. Apapun jenis pekerjaannya, selama itu halam, akan ia kerjakan. Semua itu ia lakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan Darmi. Anak semata wayangnya. Ibunya Darmi juga kerap diperlakukan seperti pembantu. Setiap ditanya, Siapa yang berjalan di belakangmu, ia selalu menjawab bahwa ibunya adalah budaknya. Mendengar hal itu terus menerus, Ibu Darmi merasa sakit hati hingga berdoa. Secara perlahan Darmi berubah menjadi batu. Ia terus menangis dan memohon kepada ibunya. Namun, semua sudah terlambat. Kini, tubuhnya berubah menjadi batu yang terus mengeluarkan air mata. Pesan moral dari cerita ini adalah Menyiratkan nasihat Agar senantiasa hormat Dan berbakti kepada orang tua. Semoga kita dapat mengambil hikmah Dan pelajaran dari Cerita yang telah kita simak dalam video ini.